Ustadz, jika para penyimpang selalu merusak akidah ahlu sunnah, apa solusi kita agar umat muslim selalu mempertahankan akidah kita? Solusinya belajar. Belajar, membantah. Sejak dahulu, zaman Imam Ahmad muncul firqah jahmiyah. Imam Ahmad tulis buku. Jululnya, Ar-Rat Al-Jahmiyah Wa Zanadiqah. Bantahan terhadap jahmiyah dan orang-orang zindiq. Para ulama al-imam al-Bukhari dalam suahinya, Ar-Rat Al-Jahmiyah. Dia bikin bab tentang Ar-Rat Al-Jahmiyah. Bantahan terhadap jahmiyah. Imam Ad-Darimi juga menulis buku. Ar-Rat Al-Bishir Al-Merisi. Bantahan terhadap Bishir Al-Merisi. Ar-Rat Al-Jahmiyah. Bantahan terhadap jahmiyah. Para ulama al-imam al-Bukhari menulis buku judulnya Halku Af'alil Ibad. Bantahan terhadap Qodariyah. Banyak mereka tulis. Di antara ini kita beri penjelasan. Syubat dibantah. Penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya Akhidah Ahlu Sunnah wal-Jamaah. Kalau ada penjelasan ulama ini, Akhidah yang menyimpang tinggalkan. Contoh. Al-imam Abu Hassan al-Asari. Dalam beberapa kitabnya. Seperti kitab Maqalatul Islamin. Dan kitabnya Al-Ibana. Anusulid Diyana. Kalau tidak salah kitab juga Risale'i Al-Ali Saghar. Dia mengatakan. Orang-orang Mu'tazilah berkata. Istawa bimakna istawla. Istawa. Allah beristiwa di atas ars. Maksudnya Allah menguasai ars. Ini akidahnya Mu'tazilah. Yang bilang siapa? Abu Hassan al-Asari. Al-imam Abu Hassan al-Asari. Beliau 40 tahun jadi Mu'tazilah. Karena beliau belajar kepada seorang bernama Abu Ali al-Jubba'i. Yang disebutkan kalau tidak salah adalah. Bapak tirinya. Sehingga 40 tahun dia jadi Imam Mu'tazilah. Maka dia benar-benar pakar dalam masalah Mu'tazilah. Setelah dia sadar. Dia tulis tentang akidah Mu'tazilah. Inilah akidah Mu'tazilah. Di antara dia mengatakan. Di antara akidah Mu'tazilah. Menafsirkan istiwa dengan. Istawalah. Istawa dengan istawalah. Yang bilang bukan saya. Kalau antum tahu ini orang Mu'tazilah. Yang ngaku ini akidah Mu'tazilah. Tinggalkan. Jangan ikuti-ikuti.